Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi guys, di video kali ini Aku mau kasih tau ke kalian Update naik skincare rutin aku Jadi aku mau kasih tau ke kalian Apa aja sih skincare aku di malam hari Nah guys, jadi Sebelum mulai video ini Buat kalian yang belum follow instagram aku Jangan lupa di follow di at Padilasatiana21 Dan buat kalian yang belum subscribe channel youtube aku Jangan lupa di subscribe guys Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan loncengnya Agar kalian tau ketika aku mengupload video terbaru Di youtube aku Jadi di video kali ini Aku mau kasih tau ke kalian Naik skincare rutin aku terbaru Oh iya guys, jadi aku mau kasih tau ke kalian Tipe kulit muka aku tuh Kadang tuh berminyak Dan juga kayak lembab gitu, gak kering Nah, jadi aku mau kasih tau ke kalian Skincare apa aja sih yang aku pake Nah, jadi Aku mau kasih tau ke kalian Skincare naik rutin aku di malam hari Langsung aja guys Jadi guys, yang pertama Aku cuci muka aku dulu Nah, aku biasanya cuci muka tuh Pake facial wash yang dari Wardah Yang Hydra Rose ini Hydra Rose ini Sorry banget Aku gak videoin aku cuci muka Karena aku bingung Mau taro dimana HP aku Ntar basah Terkecebur Jadi aku gak videoin Tapi aku selalu cuci muka Pake yang Wardah Hydra Rose ini Hydra Rose ini Menfaat dari Hydra Rose ini Bagus banget Kalo buat aku Jadi kulit aku tuh Tambah lembab Gak kering Dan juga Gak berminyak Dia tuh lembab banget Karena facial wash ini tuh Bener-bener melembaukan kulit aku Nah guys, jadi setelah cuci muka Aku tunggu kan Muka aku tuh Sampai bener-bener kering banget Dan juga Gak basah Jadi aku lanjut Step yang kedua Step yang kedua Sebelum aku tidur Aku pake skin care Yaitu toner Karena urutan skin care Yang bener itu adalah Yang pertama adalah Toner Yang kedua Serum Yang ketiga Lembab Atau night cream kalian Atau essence kalian Nah Jadi Udah gitu guys Urutan skin care-nya Nah guys Jadi gitu urutan skin care-nya Jadi aku mau langsung lanjut Pake toner dari Pyunkang Yul Yang ini Toner dari Pyunkang Yul Yang ini Sampai jumpa Nah guys Jadi aku udah pake toner Yang dari Pyunkang Yul Tadi Hasilnya tuh Bener-bener bikin kulit Aku tuh lembab banget Gak kering sama sekali Dan juga Toner dari Pyunkang Yul Ini Bisa mengatasi Skin barrier yang rusak loh Harga dari Pyunkang Yul Ini cukup lumayan Kalian bisa tonton video aku yang ini Review jujur Tentang toner Pyunkang Yul Nah guys Jadi lanjut Step yang kedua Step yang kedua Setelah aku pake toner Dari Pyunkang Yul Di malam hari Skin care aku selanjutnya Setelah toner itu Adalah serum Jadi aku memakai serum Jadi aku memakai serum yang dari Garnier Udah abis pake toner tadi Aku lanjut memakai serum Aku memakai serum dari Garnier Yang ini guys Serum dari Garnier Yang ini ya Aku suka banget pake serum dari Garnier Yang ini Ini bener-bener udah mau abis Karat banget guys Udah disini I'm feeling high I'm feeling high Nah Jadi setelah aku pake serum dari Garnier Ini Muka aku tuh makin lembab Makin lembut Dan juga ini ada kandungan 5000 kapsul pencerah loh guys Setelah aku memakai toner Dari Pyunkang Yul Yang kedua Aku pake serum dari Garnier Dan yang ketiga Yang ketiga Aku lanjut memakai Night Cream Aku lagi coba Make Night Cream Yang dari Whitelab Karena itu bener-bener Bagus untuk kulit Mencerahkan kulit Apalagi dia ada kandungan Koleginya Jadi aku pake Night Cream yang ini Yang dari Whitelab Aku juga pernah review ke kalian Kalian jangan lupa nonton Video aku yang ini Nah itu aku review jujur Tentang selama aku Pemakaian Night Cream Whitelab Muka aku tuh bener-bener Halus Penyal Penyal-penyal-penyal Lembut Enak banget loh akunya guys Nah harga dari Whitelab juga Gak terlalu mahal Harga kantung pelajar Kalian bisa coba Night Cream Yang bisa mencerahkan wajah Yaitu Night Cream Dari Whitelab Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton